Intro Mengenal SPBU Vivo, lagi viral berani jual BBM lebih murah Video warga mengisi BBM di SPBU Vivo ramai dibahas beberapa saat setelah pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September 2022 Berbeda dengan harga BBM bersubsidi yang dijual pemerintah melalui Pertamina ternyata harga BBM di SPBU Vivo lebih murah Kok bisa lebih murah? SPBU Vivo adalah perusahaan penyalur BBM yang masih terafiliasi dengan vital grup raksasa minyak yang berbasis di Swiss Pemerintah Indonesia melalui Pertamina menjual pertalat Rp10.000 Dari sebelumnya dipatok Pertamina sebesar Rp7.650 per liter Sedangkan solar naik menjadi Rp6.800 dari Rp5.150 per liter Sejak semalam, ramai-ramai orang membahas SPBU Vivo yang menjual BBM seharga Rp8.900 per liter Jaringan SPBU Vivo berada di bawah bendera PT Vivo Energy Indonesia Perusahaan sektor hilir minyak dan gas bumi yang resmi beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017 lalu Awalnya, perusahaan ini bernama PT Nusantara Energy Plan Indonesia Namun kemudian berganti menjadi PT Vivo Energy Indonesia Meski namanya hampir serupa dengan merek ponsel asal Cina Secara kepemilikan, perusahaan penyalur BBM ini sejatinya masih terafiliasi Dengan vital grup raksasa minyak yang berbasis di Swiss Dikutip dari lama resminya, vital grup awalnya didirikan di Rotterdam pada 1966 Perusahaan ini juga mengembangkan jaringan SPBU di Belanda, Singapura, Inggris, Australia, dan beberapa negara di Afrika Vital grup bisa dibilang merupakan salah satu perusahaan penyalur BBM terbesar secara global Pada tahun 2021 lalu, perusahaan mencetak pendapatan sebesar 279 miliar dolar Amerika Serikat Dengan jaringan di lebih dari 40 negara, di tahun 2020 perusahaan multinasional ini memperdagangkan 367 juta ton minyak mentah dan produk turunannya Selain bermain di healer dengan menjual BBM secara langsung, melalui jaringan SPBU-nya Vital grup juga merambah sektor hulu dengan ikut mengebor minyak di Afrika Dengan produksi sekitar 55 ribu barrel per hari Blok minyak terbesar milik Vital grup berada di Ghana Sektor bisnis lain yang digeluti perusahaan ini termasuk kapal tanker minyak, kilang minyak, terminal migas, gas alam, dan energi terbarukan Di tanah air, perusahaan berkantor di Gama Tower Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Duna mendukung operasionalnya, Vivo juga memiliki unit kilang mini dan tanki BBM di Tanjung Priok, Jakarta Utara Perusahaan ini berekspansi dengan membangun bisnis SPBU Vivo yang secara langsung berkompetisi dengan Pertamina maupun SPBU lain milik swasta yang sudah lebih dulu eksis seperti Shell, AKR, dan BP Sebagian SPBU yang dimiliki Vivo ini awalnya merupakan bekas SPBU total yang memilih hengkang dari Indonesia Ini setelah perusahaan minyak asal Perancis ini menganggap bisnis hilirnya kurang menguntungan Vivo menyeluruhkan BBM non-subsidi dan hanya menjual BBM jenis umum Ada tiga jenis BBM yang dijual SPBU Vivo, antara lain Revo 89, Revo 92, dan Revo 95 Revo 89 adalah BBM jenis bensin dengan harga paling murah, yakni 8.900 rupiah per liter Sesuai namanya, Revo 89 memiliki Research Octane Number 89 atau sedikit di bawah Pertalite yang memiliki RON 90 Octane adalah angka yang menunjukkan tingkat ketukan yang dihasilkan di ruang bakar saat terjadi pembakaran Angka Octane pada RON didapat setelah melalui hasil penelitian laboratorium Semakin tinggi RON, maka semakin baik kualitasnya dalam pembakaran di ruang mesin Terutama untuk mobil-mobil keluaran baru Dengan harga Pertalite saat ini sebesar 10.000 rupiah per liter Maka selisih harga Pertalite dengan Revo 89 adalah sebesar 1.100 per liter Meski dinilai tak lazim, di negara lain lantaran bensin di bawah Octane 90 sudah sulit ditemukan Revo 89 tetap masuk spesifikasi BBM yang boleh beredar di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!